Masih otak Satu Dua Tiga Mulai Yaaah kok malah balik lagi sih? Hutannya kan disana sob Tidak semua anjing bisa sukses sampai ke hutan Tujuan teman Ada yang kebingungan Ada yang lari tanpa arah Dan ada juga yang kembali lagi Kalau begini Biasanya si guguk kurang bernyali untuk berburu Ya sudah Besok kamu latihan lagi ya sob Biar makin pintar mengejar target buruan Nah untuk membentuk mental anjing pemburu yang handal Para pemilik anjing akan menekolahkan mereka terlebih dulu Sekolahnya berlokasi di wilayah Baso, Kabupaten Agam, Sumatera Barat Tenang Disini gak ada pelajaran matematika atau fisika kok Pelatihan disini akan membantu anjing mengasah ketajaman penciuman dan insting berburu Oh iya Para murid sekolah ini Kebanyakan anjing campuran Antara anjing ras dengan anjing kampung Perpaduan anjing kampung yang memiliki daya tahan tubuh serta stamina yang kuat Serta anjing ras yang memiliki mental baik Menjadi sangat ideal untuk menjadikan anjing pemburu Sedangkan umur terbaik untuk dilatih adalah di bawah satu tahun Sebab usia yang muda akan memudahkan untuk membentuk mentalnya Tahap pertama, sobat-sobat otan ini akan berkenalan dengan sasaran buruannya Ya, si babi hutan ini Anjing mengenali calon buruannya melalui bau tubuh Ketebalan lapisan rendir hidung anjing 16 kali lebih tebal dibanding hidung manusia Sehingga anjing memiliki daya penciuman yang tajam, peka dan mampu membedakan lebih dari seribu macam zat bau Eh, sabar-sabar Semua ambil posisinya Satu Dua Tiga Ayo babi, lari yang kencang Jangan sampai kamu tertangkap Lintasan pacu ini sengaja dibuat berkelop untuk melatih insting berburu Anjing mampu berlari dengan kecepatan rata-rata 70 km per jam Nah, di ujung lintasan ketika babi hampir diterkam oleh si anjing Dengan segera babi akan dimasukkan ke dalam kandang Latihan ini dilakukan terus berulang-ulang Agar mentalnya sebagai anjing pemburu semakin tajam Tak jarang beberapa anjing kembali lagi ke garis tar Karena masih belum bernyali Nah, si paman punya cara lain untuk melatihnya Anak babi kecil ini akan disadarkan ke anjing dari jarak dekat Diharapkan cara ini akan memancing nyali berburu si anjing Nah, benar kan? Semua jadi gak sabar ingin segera mengejar si babi Setelah itu, baru deh mereka dilepaskan untuk mengejar babi dewasa Oh iya, soal tarif Para pemilik anjing hanya cukup membayar 10 ribu rupiah untuk sekali putaran Nah, selain ikut sekolah Si pemilik juga harus menjaga staminasi guguk dengan rutin mengajaknya berolahraga Seperti Farid ini teman Ia akan mengajak anjing kesayangannya untuk berlari Ya, si pemilik memang harus menunjukkan semangat Agar si anjing ikut terpaju juga untuk latihan Berlari baik untuk menjaga Agar sobat otan ini tetap aktif Dan mencegah ia memiliki berat badan berlebih Anjing jenis campuran seperti ini memang tidak memerlukan perawatan khusus teman Ketika tubuhnya sudah terlihat kotor Itu artinya saatnya mandi Memandikan anjing bisa dilakukan 2 kali dalam sebulan Ayo, gosok terus Farid Biar si guguk jadi bersih dan wangi Kalau sudah mandikan, gantengnya jadi maksimal Hehehe Hehehe Terima kasih.